Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Big Boss Channel yang berisi tentang informasi-informasi menarik untuk teman-teman semua Halo Assalamualaikum sahabat Big Boss Pada kesempatan kali ini Ini di sebelah kanan kiri saya ada 2 macam tangki Yang sama tapi tak serupa Atau yang serupa tapi tak sama Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan CBA tipe 3 dan CBA tipe 4 Sebelum kita masuk ke pembahasan Alangkah lebih baiknya teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel Big Boss Dan yang pasti untuk penyemangat kita dalam berkonten juga ke depannya Langsung saja kita masuk ke pembahasan intinya pada video kali ini Oke kita sudah masuk ke sesi pembahasan Untuk pembahasan awal kita bahas dari tampilan kardusnya ya teman-teman Ini untuk jenis tipe 3 tertulis di logonya ini tipe 3 elektrik Baterai sprayer CBA ya Ini sudah berlogo SNI juga Jadi sudah standar nasional Indonesia dari CBA Ini tampilan untuk yang tipe 3 seperti ini Untuk perbedaan dari yang tipe 4 Ini tipe 4 ada beberapa gambar Dan tertulis jelas disini juga CBA tipe 4 elektrik Baterai sprayer Sama dengan yang Di CBA 3 untuk tertulisnya Jadi untuk perbedaan di Gambarnya ini ada Apa ya ini ya Logo beberapa logo untuk yang di tipe 4 Untuk yang di tipe 3 kan ini kosong Tidak ada Untuk yang tipe 4 ini ada Beberapa logo dari baterai Dari potensio Dari charger juga Ini juga sudah berlogo SNI Untuk tampilan Hampir sama Cuma Cuma ada di logo ini aja yang mencolok perbedaannya Kemudian untuk Apa ya Mungkin Cukup ya Untuk size nya Juga sama Dan kapasitasnya 16 liter juga Terus dari Tampilan samping Juga sama Dan ini Sama juga Oke Berarti untuk kesimpulan Yang Terlihat jelas Ini di logo ini saja Selebihnya hampir sama Untuk yang tipe 3 dan 4 nya ya Oke Coba kita buka Satu persatu ya Untuk yang CBA Tipe 3 dan 4 Ini perbedaannya apa Kita buka yang Tipe 3 terlebih dahulu Ini kenapa saya review ini Nanti biar teman-teman bisa Bisa beli yang sesuai kebutuhan lah Dan juga Sudah tidak bingung Untuk tipe 4 dan tipe 3 itu Sebenarnya apa saja sih perbedaannya Ini yang tipe 3 dan saya buka sekalian untuk yang tipe 4 nya Oke Seperti inilah Untuk 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 Apa ya Rupa Rupa dari Tengki Sudah terlihat berbeda untuk bentuknya Dari tipe 3 ini Modelnya cenderung Apa ya Apa ya ini ya Cekung ya Kalau yang tipe 4 ini Agak kotak Dia bergeluar motif ini juga Sudah berbeda Kalau sudah dibuka bungkusnya Sudah kelihatan berbeda Dan juga pastinya ada tulisannya Terlihat jelas Jadi teman-teman Juga dari tampilan depan Sudah Bisa membedakan yang tipe 3 dan tipe 4 Oke Untuk tampilan belakangnya Mari kita balik Semuanya Oke Ini untuk Penahan punggung Biar tidak sakit Untuk tipe 3 sama Ada Untuk yang membedakan Berarti ini teman-teman Yang sangat-sangat Terlihat jelas Ini coba apa Oh ini ada wadah Aki teman-teman Wadah atau tempat ya teman-teman ya Tempat aki Jadi untuk tipe 4 Dia berinisiatif Untuk memudahkan teman-teman Dalam Membuka Akinya Ketika aki Apa ya Goyah atau ada kendala Teman-teman Cukup Dibuka Ini saja Tutup dari Tankenya ini saja Untuk yang tipe 3 Kan teman-teman Untuk aki Terletak di bawah Jadi teman-teman Harus buka satu persatu Untuk semua bautnya Baru bisa terbuka Untuk akinya Tetapi untuk yang tipe 4 Ini Sangat-sangat Membantu ini Berarti untuk Dari tampilan Di Bungkusnya tadi Ini bermaksud Baterai mudah diganti Berarti ini teman-teman Ini Baterai mudah diganti Jadi Sangat mudah ini Berarti Untuk kesimpulan Di tampilan Ini dari Belakang Dia ada Bukaan tempat aki Yang sangat nyaman Ini tipe 4 Cocok Berarti CBA juga Mengupgrade Dari ininya juga Mantap-mantap Ini Oke kita Coba Bungkar Untuk Isinya Dari tank Ini Dan apa saja Nanti akan Perbedaannya Masuk ke Charger Dari charger Ini yang tipe 4 Tadi ya Ini tipe 3 Ini untuk Outputnya 1,1 Amper Ini 1 Amper Malah Besar yang Tipe 3 Berarti Selesih 0,1 Ini 1,1 Dan ini 1 Amper Untuk Inputnya Hampir sama 220 12 Amper Oke Dari charger Berarti kesimpulan Besar yang Tipe 3 Kita masukkan Lagi Untuk Isi dalamnya Coba kita Buka Untuk Isiannya Ini Dari Sprayer 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 Ini Sama Ternyata Ini Ada Spayer Yang Lubang 5 Ini Lubang 4 Ini Kepala 2 Sama Oke Dari Spayer Yang Didapat Dari Masing Masing Tengki Isinya Sama Coba Untuk Dalamnya Ada Apa Lagi Ada Stik Selang Sama Kran Ini Isi Yang Tiga Saya Kira Sama Kalau Untuk Isinya Ya Betul Sesuai Sesuai Prediksi Saya Untuk Isinya Sama Dalamnya Tidak Ada Perbedaan Untuk Di Stik Dan Sper Part Lain Lain Berarti Sama Persis Untuk Tipe Tiga Dan Tipe Empat Oke Kita Tutup Kembali Setelah Ini Kita Akan Bongkar Untuk Mesinnya Ya Teman Teman Biar Teman Teman Bisa Melihat Untuk Mesinnya Itu Sama Atau Ada Perbedaan Berapa Untuk Pegangannya Atau Gimana Langsung Kita Bongkar Bongkar oke posisi tanky sudah kita bongkar mari kita bahas untuk masing-masing dari tanky ini di mulai dari tipe 3 untuk pompa atau dinamo ini dia berspesifikasi maksimal pressure 5,5 bar kapasitas flow 3,1 liter per menit voltnya 14,4 dan maksimal alus 2,2 ini kalau tidak tertulis PSI nya ya tetapi kalau saya browsing di google ini masih memakai yang 80 PSI dari yang tipe 3 ini terus untuk yang tipe 4 tipe 4 dia pressure 5,5 bar 3,1 kapasitas flow nya voltage nya 14,4 maksimal asus 2,2 oh jadi untuk mesin atau dinamonya itu sama persis ya teman-teman dari kapasitas nya untuk yang tipe 3 dan 4 itu sama untuk mesin nya kesimpulannya untuk mesin sama jadi model model apa ini output nya juga sama yang drat ini berarti sama persis untuk dinamonya kemudian kita masuk ke bahasan tanky untuk akut tipe 3 ini kita nggak sengaja nggak bongkar karena biar durasi nggak terlalu panjang biar teman-teman nggak bosen juga di skip nanti kalau kepanjangan ini terlihat nggak teman-teman kameranya ini untuk arusnya 12V 8Ah per 20Hz ya jelas ya teman-teman untuk yang tipe 3 coba kita lihat yang tipe 4 yang tipe 4 untuk kapasitas juga sama 12V 8Ah per 20Hz sama persis juga untuk akinya jadi dari tipe 3 dan 4 untuk dinamo dan aki sama persis saya kira untuk spare part yang lainnya juga sama ya teman-teman dari ini saklar dari potensio rumah charger itu sama dan ini ada kapasitas ini dari yang tipe 4 juga sama sama persis cuma perbedaannya di tipe 3 ini teman-teman ini sedikit berbeda kalau yang tipe 3 ini dia di tengah coba kamera naik kalau yang di tipe 4 dia di samping ya perbedaannya cuma tata letak saja berarti untuk kesimpulan keseluruhan dari dalaman atau dari mesin semuanya itu sama persis teman-teman tipe 3 dan tipe 4 jadi untuk teman-teman yang bingung mana yang lebih bagus saya kira untuk kapasitasnya sama persis cuma ada perbedaan di model tampilan saja mungkin dari PT CBA sendiri dia mengeluarkan tipe 4 untuk mengupgrade dari tampilan ya teman-teman biar lebih simple, minimalis lebih menarik dia diupgrade oh dan juga itu tadi perbedaan tata letak akinya itu lebih mengenakan si pemakai ketika aki bermasalah atau ada apa ya, goncangan-goncangan aki yang terlepas itu mudah dilepasnya jadi menggampangkan menggampangkan dari si pemakai untuk pelepasan akinya baik teman-teman kita sudah masuk di penghujung video pembahasan untuk kali ini untuk terakhir kita akan menyimpulkan dari beberapa pembahasan yang tadi kita bongkar semuanya ya teman-teman jadi untuk tampilan kardus sudah berbeda teman-teman bisa melihat perbedaannya untuk model dari tankinya sendiri juga beda ini sudah yang tipe 4 sudah apa ya sedikit minimalis yang ini masih cembung dari tampilan sudah berbeda kemudian dari tempat aki tipe 4 sudah enak lebih enak tipe 3 harus bongkar bawah dulu oke untuk isi tadi sama ya teman-teman untuk mesin dari mesin kemudian charger juga hampir sama aki sama persis juga spare partnya sama persis jadi untuk kesimpulan keseluruhan dari PT CBA ini ini sebelumnya saya bukan di endorse CBA ya teman-teman cuma ini saya mereview lah bahasanya membahas biar teman-teman apa bertambah wawasannya untuk yang bingung beli yang tipe 3 atau 4 terus bingungnya apa saja ini saya sengaja bagikan ke teman-teman saya buatkan video sekali lagi saya bukan di endorse ya semoga mudah-mudahan dari PT CBA juga masuk ke email saya untuk endorse berarti untuk kesimpulan keseluruhan dari PT CBA ini mengupgrade bahasanya memperbarui tampilan kemudian apa membuat konsumen nyaman dari tempat aki nya ini memperbarui bahasanya ini memperbarui dari yang tipe 3 untuk mesin dan spesifikasi dalemannya sama persis cuma bedanya ini mengupgrade tampilan dan tempat aki tadi untuk harga saya kira selisih berapa gitu nanti untuk link pembelian ada di deskripsi ya teman-teman saya bagikan toko yang rekomendasi saya yang juga sudah apa ya mencoba sendirilah ibaratnya biar teman-teman tidak salah pilih oke mungkin cukup segini dulu dari pertemuan kali ini mohon maaf bila ada kata-kata yang belepotan teman-teman maklum ini konten kreator yang amatir tapi diadantinya kita berinovasi untuk menyajikan video-video yang top untuk teman-teman Big Boss semua oke jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel Big Boss oke saya pamit semoga bermanfaat see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax